Hai semua ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP dalam video kita kali ini kita bahkan bahas tentang bagaimana cara menyimpan foto video whatsapp otomatis ke galeri iphone kita tanpa harus kita pindahkan manual dari aplikasi whatsapp kita ke aplikasi galeri dan disini caranya simple banget kok, kita tinggal mengaktifkan satu fitur yang ada di pengaturan whatsapp kita misalkan saja disini ada foto yang terkirim, disini biasanya kita tinggal klik saja seperti ini dan disini tidak tersimpan langsung ke bagian galeri dan kita pengennya langsung pada saat kita download foto ataupun video bakalan otomatis masuk ke galeri yang ada di iphone kita caranya disini tinggal kita masuk saja ke bagian pengaturan, pengaturan dari whatsapp kita ya tentunya disini tinggal kita masuk saja ke bagian pengaturan, kemudian kita masuk ke bagian chat yang ada di bagian bawah akun tinggal kita masuk ke bagian chat di bagian sini, kemudian tinggal kita pilih saja pada opsi simpan ke roll kamera jadi kita tinggal aktifkan saja untuk simpan ke roll kamera, disini ada tulisan secara otomatis simpan foto dan video yang anda terima ke roll kamera iphone anda, jadi kalau kita aktifkan fitur ini nanti secara otomatis ketika kita menerima foto ataupun video dari whatsapp tentunya bakalan langsung otomatis tersimpan di galeri iphone kita, kita langsung contohkan saja setelah kita atur atau kita aktifkan misalkan saja disini tinggal kita download dan kita cek di bagian galeri, di bagian bawah bakalan langsung akan ada foto yang kita download tadi di aplikasi whatsapp kita dan disini sebagai contoh saja kalau banyak tinggal kita tekan sekali dan otomatis bakalan langsung akan tersimpan secara keseluruhan dari foto ini ke aplikasi galeri foto yang ada di iphone kita kalau kita buka disini langsung akan ada banyak foto yang dari whatsapp yang kita terima tadi cara ini juga ada kelebihan dan kekurangannya juga, kelebihan dari cara ini kita mengaktifkan fitur simpan otomatis ke roll kamera kita gak perlu lagi download manual atau menyimpan manual dari whatsapp ke galeri iphone kita tapi kekurangannya adalah pada saat kalian mengaktifkan fitur ini dan kalian punya grup whatsapp yang memang rame banget dan sering share foto ataupun video tentu iphone kalian akan lebih cepat untuk full karena foto dan video akan langsung otomatis masuk ke aplikasi galeri di iphone kalian jadi lebih bijaklah kalian bisa atur dengan cara meminimalisirnya dengan jangan auto download jadi kalian bisa atur jangan auto download pada video foto ataupun video di whatsapp kalian dan baik terkoneksi dengan wifi ataupun data cellular biasa jadi kalau pengen amannya ya jangan aktifkan untuk fitur save to roll kamera oke sekian pembahasan kita kali ini jangan lupa like, subscribe, dan share dan jangan lupa tinggalkan komentar dan sampai jumpa di next video di channel komputer HP terima kasih Terima kasih.